Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 20 H.W.A. Moy, bagaimana engkau dapat menduga begitu B.E.H.W.A. tersenyum nakal? Bukan duga sembarang duga, tuaku. Tadi aku mendengar betapa engkau membujuk Kamki dan mengajaknya kembali kepada suhumu. Aku yakin engkau amat menyayang sutemu yang sejak kecil kau kenal itu, dan engkau yang memiliki budi pekerti halus dan bijaksana, tentu tidak tega untuk membunuhnya, B.E.H.M. menghela nafas. Engkau benar, H.W.A. Moy, aku memang tidak mau mendesaknya, bukan karena aku berbudi baik dan bijaksana, melainkan karena aku lemah. Aku tidak patut dipuji, sepantasnya dicela aku kagum padamu dan aku selalu memujimu, Samku. Sekarang tiba giliranmu, Kongku. Ceritakan pengalamanmu, bagaimana engkau dapat meloloskan diri dan datang bersama Kiangko dan pasukan, H.W.A. Moy, engkau dulu ceritakan apa yang terjadi. Kami sudah ingin sekali mendengarnya, terutama aku, kata Ui Kiang. Baiklah, dan karena Samku dan kedua Enci Kembar belum mengetahui, biar ku ceritakan dari semula. Kami bertiga, aku, Kongku ini, dan Mendi yang tua Kong Siong Li, melakukan pengejaran terhadap penjahat Pek Lian Kau yang merampok patung emas Dewi Kuan Im dari Kuil Ban Hok Si dan telah membunuh Paman Ui Chun Li, ayah kakak Ui Kiang dan Ui Kong ini. Setelah kami menemukan sarang Pek Lian Kau di puncak bukit ini, kami bertiga mendaki puncak dan, ah, kalau aku teringat lalu aku menyadari betapa bodoh dan lancangnya aku. Mendi yang kakak Ong Siong Li sudah memperingatkan bahwa tempat ini berbahaya dan sebaiknya mencari bala bantuan. Akan tetapi aku, aku yang dungu ini membantah dan aku memaksanya nekat menyerbu perkampungan Pek Lian Kau. Dan akibatnya, Liko telah tewas, ah, aku menyesal sekali tidak menaati peringatannya, teringat akan ini, Bwe Hwa memejamkan matanya mencegah mengalirnya kembali air matanya. Hwa Amoi, akulah yang bersalah Ui Kong berkata sambil mengepal tangannya. Aku juga membantah pendapat Liko dan memaksanya terus naik ke sarang Pek Lian Kau. Dia tewas karena kebodohanku yang sombong mengandalkan kekuatan sendiri sehingga akhirnya dia malah yang menjadi korban. Liko tewas karena kecerobohanku. Kecerobohan kita berdua, Kong Ko, Ken Gin Siang yang duduk dekat Bwe Hwa, merangkul dadis itu dan membujuk. Sudahlah, Bwe Hwa, tiada gunanya disesali dan ditangisi lagi. Bagaimanapun juga, dia tewas sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa. Ken Kim Siang juga menghibur Bwe Hwa. Benar apa yang dikatakan Agin itu, Bwe Hwa. Setiap orang bisa saja melakukan kekeliruan perhitungan seperti itu. Lebih baik lanjutkan ceritamu, Bwe Hwa mengangguk. Menyadari bahwa Siang Li tewas sebagai seorang pendekar gagah sedikitnya dapat menghibur hatinya. Setelah kami bertiga tiba di perkampungan Pek Lian Kau, kami segera dihadapi Tio Kham Ki dan dikeroyok para anggauta Pek Lian Kau yang dipimpin oleh Ang Bin Moko dan Pek Bin Moko. Aku sendiri menghadapi Tio Kham Ki, akan tetapi dia terlalu lihai bagiku sehingga aku tertawan dan aku masih sempat melihat kakak Ong Siang Li dikeroyok banyak anak buah Pek Lian Kau. Si Jahanam Tio Kham Ki itu menawanku dan mengikat aku ke dalam sebuah kamar. Tak lama kemudian aku mendengar ribut-ribut di luar seperti orang berkelahi dan tak lama kemudian Jahanam itu masuk kamar sambil membawa kedua enci ini sebagai tawanan pula. Dia juga mengikat kaki tangan mereka seperti aku. Kami sama sekali tidak berdaya dan Jahanam itu mengeluarkan ancaman-ancaman yang mengerikan. Akan tetapi ketika dia keluar dari kamar, katanya hendak mandi, munculah Semko ini yang membebaskan kami bertiga. Kami segera bersama Semko keluar dan mengamuk. Nah, itulah ceritaku. Sekarang aku minta kakak Wikong menceritakan pengalamannya karena ketika Siong Li dikeroyok dan aku tertawan, dia masih dikeroyok banyak orang. Wikong menghela nafas panjang. Wah, menyeramkan sekali ceritamu, hawe amoi. Untung ada Semko ini. Tentang diriku, ah, semakin sedih kalau kuingat pengalamanku. Ketika terjadi pertempuran itu, aku berhadapan dengan Pak Bin Moko yang amatku benci karena dialah yang dulu membunuh ayahku. Biarpun dikeroyok banyak orang, dengan nekat aku menerjangnya dan akhirnya aku berhasil membalaskan kematian ayah, berhasil membunuh Pak Bin Moko. Akan tetapi keadaan Liko dan aku semakin terdesak. Dalam keadaan seperti itu, Lituako mendesak aku agar supaya aku melarikan diri dan mencari bala bantuan. Tadinya aku membantah, akan tetapi Liko mendesak dan mengatakan agar aku mencari bantuan untuk menolong hawe amoi yang tertawan. Terpaksa aku mencari jalan keluar dan Liko mengamuk, menahan mereka yang hendak mengejar aku. Aku berhasil mendapatkan kuda kami dan aku melarikan diri turun gunung, kami berpapasan denganmu ketika kami berdua menunggang kuda mendaki puncak kata Ken Gin Siang sambil memandang wajah Ui Kong. Ya, aku ingat dan aku sempat heran melihat dua orang gadis yang persis sama segalanya, kata Ui Kong sambil tersenyum. Setelah tiba di lareng bawah, aku bertemu dengan kakakku Ui Tiang ini yang membawa 200 orang prajurit. Kami lalu menyerbu ke puncak dan selanjutnya kalian sudah mengetahui Ui Kong mengakhiri ceritanya. Engkau tidak perlu menyesal telah meninggalkan Liko, karena bagaimanapun juga, Liko benar. Kalau engkau tidak melarikan diri mencari bala bantuan, tentu engkau pun akan tewas dikeroyok begitu banyak orang, terutama di sana ada Kam Ki dan Ang Din Moko yang liai, kata Bue Hwa. Sekarang giliranmu, Ki Yang Ko. Dahulu engkau kami tinggalkan di kota Kilok, lalu bagaimana engkau dapat mengajak pasukan untuk menolong kami Ui Tiang menghela nafas panjang dan berkata dengan suaranya yang lembut. Setelah kalian bertiga berangkat untuk mencari penjahat yang membunuh ayah dan mencuri patung, aku merasa gelisah dan juga bersedih. Ayah dibunuh orang dan aku yang lemah ini tidak mampu berbuat apa-apa. Aku hanya seorang kutubuku, seorang silcai, sastrawan, yang lemah dan tiada guna. Patung kuil ban hoksi dicuri orang aku pun tidak dapat bantu mencarinya. Aku khawatir kalian bertiga akan menghadapi bahaya, maka aku lalu menghubungi komandan pasukan keamanan yang menjadi sahabat baik ayah dan minta bantuannya. Dia segera membantuku dengan mengirim pasukan beserta tiga perwiranya. Aku lalu mengajak mereka pergi mencari gerombolan Kiu Leong Pang dan berhasil memaksa pimpinan mereka untuk mengatakan di mana adanya sarang pek liang kau. Setelah mendapatkan keterangan, aku lalu mengajak pasukan itu ke sini dan selanjutnya kalian tahu apa yang terjadi, Wikong memegang lengan kakaknya. Kian kau, biarpun engkau tidak pernah belajar ilmu silat, akan tetapi engkau berjasa besar dalam peristiwa ini. Engkau pula yang dulu memberi petunjuk kepada kami untuk mencari keterangan kepada Kiu Leong Pang dan sekarang, engkau yang menolong kami membasmi pek liang kau. Biarpun tubuhmu tidak mengandung tenaga kuat seperti kami yang telah mempelajari ilmu silat selama bertahun-tahun, namun engkau memiliki pikiran yang kuat dan pandai. Aku bangga sekali, ki yang konah, semua orang telah menceritakan pengalamannya. Kini tinggal kalian berdua, emci, kakak perempuan, kembar. Aih, aku bingung sekali kalau memandang kalian ini. Tadi kalian sudah memperkenalkan nama kalian dan aku ingat benar, yaitu Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang, akan tetapi kalian begitu sama segala galanya, bagaimana aku tahu mana yang Kim, emas, mana yang Gin, perak kata Bue E.H.W.A. sambil tertawa. Mereka semua ikut tertawa. Betapa cepatnya gadis itu melupakan kedukaannya karena kematian Ong Siong Lee, sahabatnya yang paling baik. Pada umumnya orang akan beranggapan bahwa Bue E.H.W.A. tidak mengenal budi atau tidak sayang kepada sahabat baiknya itu. Anggapan ini sebenarnya keliru sehingga banyak orang, demi jangan dianggap demikian, suka berlarut-larut dalam perkabungannya karena kematian keluarga. Bahkan ada yang mengenakan pakaian berkabung sampai setahun atau beberapa tahun sebagai tanda kedukaannya. Biar dianggap mengenal budi dan setia kepada orang yang telah meninggal dunia. Padahal, semua kedukaan yang tampak atau sengaja diperlihatkan itu kebanyakan hanya pada luarnya saja. Dalam batinnya sudah lama tidak ada lagi kedukaan itu. Bue E.H.W.A. adalah seorang gadis yang pulos, tidak suka berpura-pura. Orang seperti Bue E.H.W.A. ini tidak mudah terbawa emosi, tidak akan larut dalam duka dan tidak akan mabok dalam suka. Suka dan duka hanya bagaikan angin yang melandanya, namun hanya sebentar dan setelah lewat pun tiada bekasnya lagi. Ah, aku tahu mana yang bernama Ken Kim Siang dan mana yang Ken Gin Siang, kata Ui Kiang dengan senyum yang khas, senyuman yang membayangkan kesabaran hatinya. Aku juga tahu mana nona Ken Gin Siang, tidak mungkin salah kata pula Ui Kong dengan gembira. Bue E.H.W.A. membelalakan matu dan mengangkat alisnya, senyumnya melebar. Hem, kakak beradik yang salah satu akan dijodohkan dengannya ini ternyata menaruh perhatian kepada gadis kemar itu. Kalau benar dugaannya, ia merasa lega dan girang sekali. Sesungguhnya, ia sendiri bingung kalau harus menentukan siapa di antara mereka yang harus dipilihnya. Kedua orang pemuda itu memiliki keistimewaan masing-masing dan ia merasa yakin bahwa keduanya dapat menjadi suami yang baik. Akan tetapi, harus ia akui bahwa biarpun ia merasa kagum dan suka. Kepada kedua orang kakak beradik Ui itu, seperti juga rasa kagum dan sukanya kepada Ong Siong Li, tidak ada keinginan dalam hatinya untuk menjadi istri seorang di antara mereka bertiga. Dulu pernah ia mengira bahwa ia mencinta Siong Li, akan tetapi akhir-akhir ini ia menyadari bahwa rasa sukanya itu hanyalah rasa sayang di antara sahabat. Siong Li terlalu baik kepadanya sehingga ia merasa berhutang budi, kagum dan juga sayang karena ia merasa benar betapa Siong Li amat menyayangnya. Karena itu, melihat kini kedua orang kakak beradik Ui itu tampaknya tertarik kepada sepasang gadis kembar, ia merasa senang sekali. Karena selain ia merasa tidak ingin menjadi istri seorang di antara mereka, juga ia merasa bingung dan kasihan kalau harus memilih salah satu karena itu akan membuat kecewa yang lain. Sejak pertemuan pertama, kedua kakak beradik itu seolah bersaing atau berlumba untuk menarik hatinya. Kiyangko dan Kongko, coba buktikan kalau kalian memang benar dapat membedakan antara kedua orang enci kembar ini. Rasanya tidak mungkin engkau dapat membedakan. Mereka begitu persis, tidak ada perbedaannya sedikit pun juga. Wajahnya, bentuk badannya, gelung rambutnya, pakaiannya. Wah, benar-benar membingungkan kata Wee Hwa dan melihat gadis kembar itu tertawa, ia berseru, lihat, ketawanya juga sama. Bukan main akan tetapi aku akan selalu mengenal adik Ken Kim Siang kata Ui Kiang dengan suara penuh keyakinan dan sepasang matanya memandang ke arah wajah Kim Siang. Dan aku akan selalu dapat mengenal adik Ken Kim Siang kata pula Ui Kong tidak kalah yakin. Sekarang begini saja. Aku akan menguji kalian kata Wee Hwa dan ia merasa sangat gembira. Akan tetapi kalian berdua pergilah dulu ke belakang semak tak melukar itu agar jangan dapat melihat ke sini. Nanti akan ku panggil untuk memilih satu demi satu. Jangan mengintai, jangan curang dan senko di sini yang menjadi saksinya mereka semua merasa gembira seperti sekumpulan anak-anak sedang bermain main. Ui Kiang dan Ui Kong dengan gembira lalu pergi ke belakang semak tak melukar. Wee Hwa berbisik kepada dua orang gadis kembar itu. Eh, yang mana si Unci Kim Siang Kim Siang sambil tersenyum menjawab. Aku Kim Siang dan ini adikku Kim Siang. Wee Hwa mengambil sehelai sapu tangan merah dari saku bajunya. Kalian menurut saja, aku akan menguji mereka apakah benar-benar mereka dapat mengenal kalian. Dan, ia lalu menyelitkan sapu tangan merah itu diikat pinggang Kim Siang sehingga tentu saja kini ia tidak bingung lagi. Kim Siang yang memakai sapu tangan merah disabuknya dan Kim Siang tidak. Kiang ke, engkau keluarlah Wee Hwa berseru ke arah semak melukar. Wee Kiang keluar dan menghampiri, dipandang oleh Wee Hwa, dua orang gadis kembar, dan Bun Sam dengan senyum. Nah, Kiang ke, coba katakan yang mana Enci Kim Siang. Sejenak Wee Kiang memandang kepada dua orang gadis kembar yang tersenyum itu, kemudian tanpa ragu dia mendekati Kim Siang dan berkata, Inilah adik Ken Kim Siang. Dia menuding ke arah gadis yang memakai tanda merah diikat pinggangnya itu. Wee Hwa dan Bun Sam mengangguk-angguk, dan Wee Hwa lalu berseru ke arah semak melukar. Kong ke, sekarang engkau keluarlah kepada Wee Kiang. Ia berkata, Kiang ke, sekarang engkau kembalilah ke belakang semak itu. Wee Kong datang dan Wee Kiang kembali ke belakang semak. Nah, katakan yang mana Enci Kim Siang, Kong ke, tanya Wee Hwa. Wee Kong sejenak memandang dua orang gadis kembar itu dan tanpa ragu lagi dia menunjuk ke arah gadis yang tidak memakai sapu tangan merah sambil berkata, Inilah adik Ken Kim Siang bagus, sekarang aku hendak menguji kalian sekali lagi. Kembalilah ke belakang semak, Kong ke, sambil tersenyum Wee Kong kembali ke balik semak di mana Wee Kiang sudah lebih dulu bersembunyi. Wee Hwa cepat mengambil sapu tangan merah dari ikat pinggang Kim Siang dan memasangnya di ikat pinggang Kim Siang. Dua orang gadis kembar itu tersenyum geli dan Bun Sam juga tersenyum, memandang kagum kepada Wee Hwa melihat kecerdikan gadis itu menguji kebenaran pengakuan dua orang pemuda itu bahwa mereka dapat mengenal dan membedakan dua orang gadis kembar itu. Kiang ko dan Kong ke, sekarang kalian berdua keluarlah Wee Hwa berseru. Dua orang pemuda itu keluar dan sambil tersenyum menghampiri dua orang gadis kembar itu. Sekarang, coba kalian pilih, yang mana emas yang mana perak kelakar Wee Hwa. Dengan menukar tanda sapu tangan merah itu, ia yakin bahwa dua orang pemuda itu akan keliru atau salah pilih. Akan tetapi yang membuat Wee Hwa dan Bun Sam terheran-heran adalah ketika dua orang pemuda itu tanpa ragu dan tanpa meneliti lagi sudah melakukan pilihan masing-masing dengan tepat. Ui Kiang menghampiri Kim Siang dan memegang tangan gadis itu. Inilah adik Kim Siang dan Ui Kong tanpa ragu-ragu menghampiri gadis yang mengenakan sapu tangan merah di sabuknya, memegang tangannya dan berkata dengan tegas. Inilah adik Kim Siang yang Wee Hwa tertawa dan bertepuk tangan memuji. Bun Sam merasa kagum dan berkata, Hebat sekali kalian, Kiang Teh dan Kong Teh, bagaimana kalian dapat mengenal dan memberdakan antara mereka dengan baik. Padahal aku harus mengakui bahwa aku sendiri akan bingung kalau disuruh memberdakan di antara kedua orang adik kembar ini Kiang Ko dan Kong Keh, bagaimana kalian dapat memilih begitu tepat. Padahal aku sudah memindahkan sapu tangan merah itu dari sabuk emci Kim Siang ke sabuk emci Kim Siang. Tentu ada rahasianya sehingga kalian dapat melihat perbedaan di antara mereka. Katakanlah, apa rahasia mereka itu tidak ada rahasianya. Akan tetapi aku akan mudah mengenal adik Kim Siang, biarpun andai kata ia mempunyai seratus orang saudara kembar. Sinar pandang matanya itulah yang membuat aku dapat mengenalnya dengan segera kata Wee Kong sambil menatap tajam wajah gadis itu. Kim Siang balas memandang dan ketika dua pasang metu itu bertemu pandang, ada sesuatu yang membuat jantung mereka berdebar dan Kim Siang, gadis gagah perkasa itu menundukan mukanya yang menjadi kemerahan seperti seorang gadis dusun yang pemalu. Dan bagaimana dengan engkau, Kiang Ko? Apa yang membuat engkau begitu mudah mengenal enci Kim Siang? Tanya Wee Hwa. Wee Kiang tampak malu-malu, apalagi dia baru menyadari bahwa sejak tadi dia masih memegangi tangan Kim Siang dan anehnya, gadis itu pun membiarkan saja tangannya sejak tadi dipegang pemuda sastrawan itu. Kalau aku, ah, mudah saja, begitu adik Kim Siang tersenyum aku segera mengenalnya karena, karena ada yang gingsul, bertumpang, tindih, pada giginya yang atas, yang membuat senyumnya menarik sekali, semua orang tertawa dan Kim Siang menjadi perhatian. Ia pun ikut tertawa dan tampaklah oleh semua orang bahwa memang benar ada giginya yang gingsul sedangkan Kim Siang tidak. Kalau keduanya tidak tersenyum, perbedaan itu sama sekali tidak tampak. Hei, kenapa kita semua lupa bahwa kita belum mendengar cerita kedua adik kembar ini? Enci Kim Siang, ceritakanlah pengalamanmu, bagaimana kalian berdua sampai tertawan pula oleh si Jahanam Kam Ki, kata Wee Hwa. Kim Siang menghela nafas panjang. Kami berdua telah menjadi atim piatu sejak kami berusia 9 tahun. Ayah dan ibu tewas ketika terjadi perang saudara dan kami pasti terlantar kalau saja tidak ada Piao Chi, kakak perempuan misan, kami yang menolong kami. Ia memelihara dan mendidik kami, mengajarkan ilmu silat kepada kami. Ketika kami berusia 16 tahun, kami menjadi murid Hoasan Kui Bo dan tinggal di Hoasan selama 3 tahun. Setelah itu, kami kembali ke rumah Piao Chi di Kim Kesan, Bukit Ayam Emas. Piao Chi kami minta kepada kami untuk membalaskan dendam kepada seorang pemuda bernama Tio Kam Ki karena pemuda yang menjadi kekasihnya itu telah melakukan penyelewengan dan menyakitkan hatinya. Mengingat akan budi kebaikan Piao Chi itu kepada kami, terpaksa kami menyanggupi. Akan tetapi kami berdua diam-diam mengambil keputusan bahwa kalau Tio Kam Ki itu seorang pemuda yang baik-baik, kami tidak akan membunuhnya, hanya minta dia kembali ke Kim Kesan untuk menghadap Piao Chi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi di kaki bukit ini kami mendengar keluhan penduduk pedusunan tentang gerombolan pengganggu rakyat yang berada di puncak ini. Kami lalu naik untuk membasmi gerombolan. Sungguh tidak disangka bahwa pemimpin gerombolan Pek Lian Kau ini mengaku bernama Tio Kam Ki, orang yang kami cari-cari. Tentu saja kami lalu menyerang untuk membunuhnya, pertama karena seorang kepala gerombolan yang jahat, kedua untuk memenuhi permintaan Piao Chi kami. Kemudian, kami dikeroyok dan dibuat pingsan oleh asap pembius dari ledakan benda peledak. Dalam keadaan pingsan itu kami tidak tahu apa yang terjadi dan ketika siuman, kami sudah berada di dalam kamar, terikat kaki tangan kami, bersama B.E.H.W.A. ini. Nah, demikianlah kisah kami, sungguh luar biasa Wik yang berkata. Betapa anehnya kalau Tuhan mengatur perjalanan hidup para manusia. Kita bernam ini secara kebetulan bertemu dan berkumpul di sini, bersama-sama menentang gerombolan penjahat dan kini aku mendapat kenyataan bahwa kami semua ini adalah orang-orang yatim piatu. Sungguh merupakan suatu kebetulan yang luar biasa. Karena itu, aku dan Kong T.E. dalam kesempatan ini mengundang kalian semua, kakak Siai Bun Sen, adik Lin B.E.H.W.A., dan kedua adik Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang, untuk bersama-sama berkunjung ke rumah kami. Secara kebetulan kita semua telah menjadi sahabat-sahabat baik, dan di rumah kami, kita dapat mempererat persahabatan kita dan dapat bercakap-cakap lebih leluasa. Marilah, kalian berempat kami undang Kim Siang dan Gin Siang saling pandang dan Gin Siang berkata. Akan tetapi, kami belum berhasil membunuh Jahanam Tiok Kam Ki, kami harus mengejar dan mencarinya, Gin Siang Moi, jangan khawatir aku akan membantumu mencari penjahat itu. Sekarang ku harap engka sudi singgah ke rumah kami seperti yang diminta kakakku tadi, hem, bukan aku tidak menghargai undangan kalian, akan tetapi aku harus mengejar Kam Ki agar dia tidak mendatangkan kekacauan mengganggu rakyat lebih lanjut kata Siai Bun Sen. Akan tetapi, Sem Ko, mengapa engkau begitu tergesa-gesa? Kam Ki itu tidak akan dapat menghilang. Seorang yang sesat biasanya tidak dapat mengubah kelakuannya yang jahat dan dia pasti akan meninggalkan jejak kejahatannya. Singgah dulu di Kilok hanya memakan waktu beberapa hari. Marilah, Sem Ko, kita bersama-sama singgah dulu ke rumah kakak beradik Ui. Baru nanti dari sana kita mencari jejak Kam Ki kata Bwe Hwa. Kita Bun Sen bertanya ragu. Ya, tuaku, karena aku sendiri pun tidak mau sudah begitu saja. Jahanam itu terlalu menghinaku dan aku akan terus merasa penasaran sebelum melihat dia tewas akan. Tetapi, aku berniat untuk membujuk nefah untuk menyerah dan menghadap suhu agar dia dapat bertobat dan mengubah jalan hidupnya yang sesat, bukan membunuhnya, kalau dia tidak mau tanya Bwe Hwa. Kalau dia tidak mau, baru aku akan menggunakan kekerasan dan paksaan, akan tetapi bukan membunuhnya, kata Bun Sen. Ui Tiang mengangguk-angguk. Ah, kak Bun Sen sungguh merupakan seorang pendekar budiman. Ilmu silatnya tinggi dan hatinya penuh kelembutan. Dia benar, Hwa Amoy. Kita harus belajar memberi maaf kepada orang lain, apalagi kalau orang itu mau bertobat dan mengubah jalan hidupnya yang sesat. Manusia manakah di dunia ini yang sempurna? Hanya Tian, Tuhan, yang maha sempurna. Setiap orang manusia pasti berdosa, pasti pernah melakukan kesalahan, hanya kadarnya saja yang berbeda menurut ukuran kebudayaan dan peradaban manusia sendiri. Kalau kita tidak dapat memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana Tuhan akan sudi mengampuni kesalahan kita? Setiap orang dari kita pasti mempunyai kesalahan, maka kalau ada orang lain bersalah, sudah sepatutnya kalau kita memberi maaf. Semko, kebijaksanaanmu semakin mengagumkan hatiku, maka ku harap sukalah engkau menerima undangan kami. Semko, aku sendiri menganggap Tiangko dan Kongko seperti kakak sendiri, maka aku pun ikut mengundangmu kata Bu E.H.W.A. yang entah bagaimana, ingin sekali memperdalam hubungan persahabatnya dengan si E.Bun Sen. Kalau Bu Senko tidak mau menerima undangan itu, kami pun merasa tidak enak untuk menerimanya kata pula Ken Gin Siang. Ah, Gin Moi, engkau harus datang kata Ui Kong sambil memandang wajah gadis itu dengan penuh harapan. Melihat semua orang memujuknya untuk memenuhi undangan kakak beradik Ui itu, Bu Sen tertawa. Aha, baiklah kalau begitu. Aku akan pergi bersama kalian, semua orang bergembira dan karena tadi Ui Tiang minta kepada para perwira pasukan untuk memberi dua ekor kuda lagi, Maka kini enam orang itu meninggalkan tempat itu dengan menunggang kuda. Enam orang muda itu tiba dengan selamat di rumah gedung keluarga Ui. Ui Kiang dan Ui Kong lalu memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan pesta untuk menghormati para tamunya. Dan atas permintaan Bu E.H.W.A., mereka juga mempersiapkan sebuah meja sembah yang untuk mendoakan agar arwah Hong Siong Li mendapatkan tempat yang baik. Sepasang gadis kembar memperoleh sebuah kamar, dan masing-masing sebuah kamar untuk Siye Bun Sen dan Lim We E.H.W.A. Gedung keluarga Ui yang kaya itu memang merupakan gedung besar dan memiliki banyak kamar. Kini keluarga Ui itu tinggal Ui Kiang dan Ui Kong yang tentu saja merasa repot sekali harus mengurus semua perusahaan peninggalan ayah mereka. Untung bagi mereka, mendiang hartawan Ui Chun Li adalah seorang dermawan sehingga para pegawainya amat setia sehingga dapat dipercaya untuk mengurus perusahaan itu. Malam itu, Ui Kiang dan Ui Kong menjamu empat orang tamu mereka. Di dalam kamarnya Bu E.H.W.A. duduk melamun. Ia masih bingung memikirkan urusannya dengan kedua orang saudara Ui itu. Oleh mendiang ibunya, ia dijodohkan dengan seorang dari mereka, dan mendiang ayah ibu dua orang muda itu pun sudah setuju menerimanya sebagai mentu. Akan tetapi bagaimana dengan Ui Kiang dan Ui Kong sendiri? Mereka berdua tampak kagum dan tertarik kepadanya, bahkan seperti berlumba mengambil hatinya. Akan tetapi hal itu bukan menjadi bukti bahwa mereka mencintanya. Dan yang terpenting, ia sendiri tidak mempunyai rasa cinta terhadap mereka, walaupun ia suka kepada mereka berdua yang merupakan pemuda-pemuda yang baik. Tidak ada sedikitpun keinginan dalam hatinya untuk diperistri seorang di antara mereka. Akan tetapi, apakah ia harus membangkang terhadap pesan terakhir ibunya? Inilah yang membuat Bu E.H.W.A. melamun dengan hati risau. Dua orang kakak beradik itu memang tampan. Yang seorang adalah sastrawan yang memiliki kebijaksaan dan berpemandangan luas tentang kehidupan. Yang lain adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu silat tinggi. Ditambah lagi mereka itu kaya raya. Mereka akan dapat menjadi suami yang baik, hal ini tidak diragukan hati Bu E.H.W.A. Tampan, pandai, bijaksana, kaya raya. Apalagi yang kurang bagi seorang wanita. Akan tetapi, ia harus mengaku dalam hatinya bahwa ia tidak mempunyai perasaan cinta seorang wanita terhadap pria, tidak ingin menjadi istri mereka, hanya suka menjadi sahabat baik atau saudara. Kerisauan hatinya membuat Bu E.H.W.A. merasa panas dan ia segera keluar dari kamarnya yang menghadap ke taman. Ia ingin mencari udara segar untuk menenangkan hatinya. Begitu keluar dari kamar, udara segar, angin semilir lembut dan keharuman bunga-bunga menyambutnya. Ia merasa senang dan berjalan-jalan di dalam taman yang luas dan penuh tanaman pohon-pohon buah dan bunga-bunga yang mekar semerbaa harum. Taman itu memang indah. Apalagi malam itu bulan 3 perempat bulat berseri di langit yang tiada mendung. Bu E.H.W.A. menemukan sebuah kolam ikan di tengah taman dan di tepi kolam terdapat bangku panjang. Ia lalu duduk di atas bangku. Kerisauan hatinya sudah terbawa angin semilir dan hatinya kini merasa tenteram kembali. Tiba-tiba ia mendengar orang-orang bicara dan langkah kaki mereka menuju ke tempat di mana ia duduk. Bu E.H.W.A. cepat bangkit dari bangku dan menyelingap kebalik sebatang pohon yang besar. Siapa tahu mereka itu musuh yang datang dengan niat jahat, pikirnya. Akan tetapi hatinya lega ketika melihat bahwa yang datang adalah Ui Tiang dan Ui Kong. Ia hendak keluar menyambut mereka, akan tetapi menahan gerakannya ketika ia mendengar namanya disebut-sebut. Urusan dengan H.W.A. Moe harus kita selesaikan sekarang juga, Kiang ke, selagi ia masih berada di sini agar keraguan ini dapat segera diakhiri dan diambil keputusan di antara kita. Demikian Bu E.H.W.A. mendengar suara Ui Kong yang berkata kepada Ui Kiang. Mari kita duduk dan bicara dengan hati terbuka, Kong T. Memang selama ini aku merasa seolah kita bersaing untuk memperisteri H.W.A. Moe, ajak Ui Kiang. Dua orang muda itu duduk dan tentu saja Bu E.H.W.A. makin tertarik untuk mendengarkan percakapan mereka yang menyangkut dirinya. Biar, Kiang ku, terus terang saja, tadinya aku amat tertarik kepada H.W.A. Moe, siapa yang tidak akan tertarik? Ia cantik jelita dan ilmu silatnya tinggi. Akan tetapi setelah aku melihat Ken Gin Siang, baru aku menyadari bahwa aku jatuh cinta kepada Gin Moe dan terhadap H.W.A. Moe aku hanya merasa kagum dan suka sebagai seorang sahabat atau saudara. Karena itu, menikahlah dengan Lim W.E.H.W.A. Kiang ku karena engkau yang lebih berhak sebagai saudara tua, wah, keadaan kita sama, Kong T. Aku pun menganggap H.W.A. Moe sebagai sahabat atau saudara saja. Engkau sebenarnya lebih tepat dan cocok untuk menjadi suaminya, kalian sama-sama pendekar. Selain itu, aku juga perlu membuat pengakuan, yaitu bahwa pertemuanku dengan Ken Kim Siang membuat aku yakin bahwa aku mencintanya, aduh, bagaimana sekarang kata W.E.K.W.A. dengan suara sedih. Kedua orang pemuda itu berdiam diri, tenggelam dalam lamunan masing-masing. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik batang pohon besar itu, W.E.H.W.A. mendengarkan percakapan mereka dan gadis itu hampir bersorak kegirangan mendengar pengakuan mereka. Seketika lenyap keraguan dan kerisauan dari dalam hatinya. Aku pun bingung memikirkan persoalan ini. Aku tidak berani mengaku di depan H.W.A. Moe bahwa aku tidak dapat menjadi suaminya. Hal itu akan menyinggung perasaannya, padahal ia begitu baik terhadap keluarga kita, aku pun tidak berani, Koko. Padahal ia yang datang kepada kita untuk memenuhi pesan mendiang ibunya untuk menyerahkan diri menjadi istri seorang di antara kita. Sekarang bagaimana kita dapat menolaknya? Siapa yang berani bicara terus terang kepadanya? Ia tentu akan merasa tersinggung, merasa ditolak dan mungkin penolakan kita akan dianggap sebagai penghinaan baginya. Ah, aku bingung sekali, Kiyangko. Bagaimana baiknya ini W.K yang menghela nafas panjang? Ah, aku sendiri masih bingung memikirkan hal ini, Kong T. Dulu, aku mengira bahwa adik Lin Bui E.H.W.A. saling mencinta dengan adik Ong Siong Li. Akan tetapi, sekarang dia telah tewas. Kalau masih ada dia, tentu saja dia dapat menolong kita. Kalau H.W.A. Moe dapat berjodoh dengan dia, berarti kita terbebas dari ikatan jodoh yang ditentukan ibu kita itu. Akan tetapi Ong Siong Li telah tiada, bukan soal adik Lin Bui E.H.W.A. saja yang membingungkan, Kiyangko, akan tetapi juga mengenai perasaan cinta kita terhadap dua orang gadis kembar itu. Bagaimana kalau mereka tidak mau menerima cinta kita? Dan bagaimana pula kita akan mengajukan pinangan seandainya mereka membalas cinta kita? Ingat bahwa bukan hanya kita yang yatim piatu, akan tetapi mereka juga sudah tidak mempunyai ayah ibu lagi. Ah, aku sendiri bingung, Kong T. Engkau tahu bahwa aku pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam urusan cinta dan perjodohan. Kedua orang kakak beradik itu tampak bingung dan tidak dapat mengambil keputusan apa yang harus mereka lakukan menghadapi urusan mereka dengan Bui E.H.W.A. dan dengan dua orang gadis kembar. Marilah malam ini kita masing-masing pikirkan secara mendalam agar besok kita dapat menemukan jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini, Kata Ui Kiang dan kedua orang kakak beradik itu, lalu meninggalkan taman itu, kembali ke kamar masing-masing. Setelah mereka pergi, Bui E.H.W.A. keluar dari tempat sembunyiannya, sepasang matanya bersinar dan wajahnya cerah, bibirnya tersenyum. Hatinya merasa girang bukan main mendengar percakapan dua orang kakak beradik itu. Masalah yang ia hadapi dengan hati bingung kini telah terpecahkan oleh pengakuan dua orang pemuda dalam percakapan mereka tadi. Mereka tidak ingin berjodoh dengannya karena mencinta sepasang gadis kembar itu. Hatinya merasa lega. Ia sendiri walaupun kagum dan suka kepada mereka, akan tetapi tidak ada keinginan sedikitpun untuk menjadi istri seorang dari mereka. Bui E.H.W.A. tersenyum seorang diri ketika ia mendapatkan sebuah gagasan yang amat baik menurut pendapatnya. Ia akan menjadi comblang di antara mereka. Kalau kedua orang kakak beradik itu dapat menjadi suami istri Kim Siang dan Gin Siang, berarti ia bebas. Ikatan perjodohan dengan seorang di antara kedua kakak beradik yang dulu dibuat oleh mendiang ibunya dan mendiang ibu mereka, telah putus. Kalau hal itu terjadi karena kedua orang pemuda itu tidak ingin berjodoh dengannya, bukan berarti ia telah tidak menaati pesan terakhir ibunya.